Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1 pembelajaran PKKP Pertama-tama kenalkan diri saya Nama saya Rangasidik Nyerohman Kelas 12 RPL 7 Tempat tanggal lahir Sumedang 14 Agustus 2002 Alamat lingkungan babakan situ RT2 RW 14 Email rangadot sidik.nur at gmail.com Dan nomor whatsapp saya tertera diwayar Selanjutnya, saya disini akan membahas tentang 1. Apa itu produk? 2. Apa itu kreatif? 3. Apa itu kewirausahaan? 4. Apa itu RPL? 5. Hubungan RPL dan PKK Apa itu produk? Kata produk berasal dari bahasa Inggris Produk yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya Bentuk kerja dari kata produk yaitu produk merupakan serapan dari bahasa latin produk yang berarti untuk memimpin atau membawa sesuatu untuk maju Pada tahun 1575, kata produk merujuk pada apapun yang diproduksi Namun sejak 1995, definisi kata produk lebih merujuk pada sesuatu yang diproduksi Jenis produk dibedakan menjadi dua Satu produk konsumsi seperti barang kebutuhan sehari-hari, produk belanjaan, produk khusus Yang kedua produk industri Seperti bahan baku dan suku sadang pabrik, barang modal, perlengkapan dan layanan bisnis Apa itu kreatif? Menurut KBBI, kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta kreatif Kreatif juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta Sebab kreatifitas suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru berbeda dan orisinil Menurut James R. Evans, pengertian kreatif adalah kemampuan dalam menemukan hubungan baru Melihat subjek dari sudut pandang yang berbeda dan mengkombinasikan beberapa konsep yang sudah mainstream di masyarakat Dirubah menjadi suatu konsep yang berbeda Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi pengembangan dan membawa visi ke dalam kehidupan Visi tersebut bisa berubah ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian Ciri-ciri kewirausahaan, percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan Apa itu RPL? Rekalisa perangkat lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak Termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, manajemen kualitas Hubungan RPL dan PKK Saling berkaitan karena RPL adalah bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan dan pembuatan Sehingga cocok dengan PKK yang berupa tentang ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian Itu saja yang dapat saya jelaskan Terima kasih atas perhatiannya Semoga apa yang saya sampaikan berguna di kemudian hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya